Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat Namir Mas Usafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpulitikan dan juga informasi terkini di tanah air Wah, sekarang Naik Haji bisa pakai Metaverse? Gimana kata MUI? Pemerintah Arab Saudi akan menghadirkan Kaabah dalam platform Metaverse Rencana tersebut mengundang tanggapan dari sejumlah kalangan termasuk majelis ulama Indonesia Ketua MUI bidang fatwa Asrarun Niam mengatakan untuk melihat maupun mengelilingi Kaabah di Metaverse melalui virtual reality VR Mesti dimaknai hanya sebagai simulasi ibadah haji semata Platform itu harus dimaknai secara positif untuk memudahkan calon jamaah haji dan juga calon jamaah umroh Untuk mengeksplore lokasi-lokasi dimana nanti akan dilaksanakan aktivitas ibadah dengan mengetahui secara presisi dimana lokasi Kaabahnya Begitu ujar Asrarun dikutip dari redaksi antara pada Jumat 11 Februari Asrarun juga mengatakan upaya digitalisasi dalam Metaverse merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang bersifat muamalah Artinya teknologi itu dapat memudahkan para calon jamaah haji untuk mana lebih dalam lokasi-lokasi ibadah sebelum nantinya mereka pergi langsung ke tanah suci untuk berhaji Mulai dari mana nanti toafnya, kemudian dimana Al-Mustajabah, tempat-tempat yang mustajab Dimana Makom Ibrahim, kemudian dimana Hajar Aswat, kemudian dimana Rukun Yamani, dan dimana Mas'ah Maka dengan teknologi itu bisa lebih mudah dikenali sehingga tergambar oleh calon jamaah Dengan demikian kata Asrarun melihat atau mengelilingi Kaabah dengan menggunakan teknologi secara Metaverse Merupakan hal yang baik, tetapi tidak dapat dikatakan sedang berhaji karena tidak memenuhi syarat-syarat haji Ia juga mengatakan pelaksanaan ibadah haji harus hadir secara fisik di tempat-tempat yang ditentukan Seperti di Padang Arofah, Muzdalifah, Mina, Kaabah, Shofah, dan juga Marwah Selain itu, waktu pelaksanaannya telah ditentukan yakni digelar pada bulan Zohijah Tetapi bukan berarti kita cukup dan boleh hanya melalui media virtual saja Kalau haji lewat Metaverse yang gak sah, kata dia Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi berencana akan menghadirkan proyek Metaverse Bernama Virtual Blackstone Initiative Melalui proyek itu, umat Islam di seluruh dunia dapat merasakan pengalaman melihat Kaabah Dan juga Hajar Aswat melalui VR Siapakah mafia perikmat dana haji triliunan rupiah Peradaan kontra investasi dana haji bermula ketika Presiden Jokowi melantik dewas dan juga anggota PPKH pada 2017 lalu Ketika itu, Presiden menyatakan investasi dana haji akan bermanfaat Untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan kepada masyarakat Sebab keuntungan dari investasi tersebut bisa menutupi subsidi biaya haji Yang selama ini diberikan oleh pemerintah Jadi bagaimana dana yang ada ini bisa dikelola Diinvestasikan di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik Sehingga keuntungan itu tadi bisa digunakan untuk menutupi ongkos lainnya Sehingga biayanya bisa turun lagi dan lagi Ujar Jokowi Arahan Presiden saat itu dana haji diinvestasikan Salah satunya di bidang infrastruktur Salah satunya adalah jalan tol Kesempatan ini Pemerintah harus memberikan peluang Misalnya ada jalan tol yang sudah ground fit Yang mau dilepas dari kesempatan dulu pada dana haji kita ini Tambah Presiden saat itu Wajahnya ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Sebagian orang tidak setuju dengan rencana menginvestasikan dana haji di infrastruktur Karena dinilai berpotensi rugi dan juga rawan penyimpangan Namun Kepala BPKH Anggito Abimanyo Membanta ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur Menurut dia dana haji saat ini sudah terkumpul 158 triliun rupiah Dari keseluruhan dana itu tidak ada yang diinvestasikan pada infrastruktur Menurut Anggito dana haji itu diinvestasikan di beragam instrumen Selain infrastruktur Dana haji diinvestasikan pada surat berharga Pembiayaan bank syariah dan penyertaan modal syariah Begitu kata Anggito Adapun dalam investasi dana haji itu BPKH memiliki risiko pengelolaan dana haji Dari low to moderate Anggito menambahkan sebagian besar dana haji tersebut Diinvestasikan surat berharga Yakni sebesar 70% Sisanya 30% ditempatkan di instrumen syariah termasuk bank Menurut Anggito lagi investasi yang dilakukan BPKH pada dana haji Telah menghasilkan pertambahan nilai Ia mengatakan dalam satu tahun Pertambahan nilai yang didapat oleh BPKH dari investasi dana haji tersebut Bisa mencapai 30% Atau sekitar 50 triliun rupiah Karena itu pula Ia mengatakan pengelolaan dana haji saat ini sangat profesional dan juga aman Terlebih saat ini dana haji telah terdaftar di lembaga penjamin simpanan Jadi masyarakat tidak perlu khawatir Dana haji di BPKH sekarang sudah dijamin oleh LPS Meski BPKH menyatakan tidak ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur Kemungkinan ke arah sana pun tetap ada Peneliti dari lembaga kajian ekonomi indef Izuddin Alvarez Mengatakan bisa saja secara tidak langsung Dana itu diinvestasikan pada pembiayaan infrastruktur Menurut dia salah satu instrumen investasi dana haji Yang digunakan BPKH merupakan surat berharga atau sukuk Nah oleh pemerintah sukuk ini juga digunakan salah satunya untuk biaya infrastruktur Transparasi pengelolaan dana haji Bagi sebagian orang investasi dana haji dalam pembiayaan infrastruktur Masih dalam wilayah abu-abu Karena itu muncul tuntutan adanya audit investigasi terhadap dana haji dan pengelolaannya Wacana tersebut semakin menguat setelah pemerintah melalui Kementerian Agama Memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci Pembatalan ini sudah dua kali dilakukan pada 2020 dan 2021 Karena alasan pandemi Hal itu membuat publik bertanya-tanya Kemana dana haji itu dan diapakan oleh pemerintah Terkait hal itu BPKH menyatakan audit investigasi tidak diperlukan Kepala BPKH mengatakan setiap tahun lembaganya diaudit oleh BPK Dan hasilnya tidak pernah ada masalah Terkait adanya tuntutan audit dana penyelenggaraan haji Kemenang mempersilahkan lembaga manapun untuk melakukan audit Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Jajajailani audit adalah hal biasa dalam sebuah pemerintahan Meski begitu Kemenang mengatakan siap memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Kapanpun kebijakan penyelenggaraan haji kembali dibuka Ia juga mengatakan dalam penyelenggaraan haji Kemenang dalam posisi stand by Jika penyelenggaraan haji kembali dibuka maka Kemenang akan bekerja Jika tidak ada seperti 2 tahun belakang maka Kemenang dalam posisi menunggu Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir membuat jemaah haji gigit jari Itu artinya waktu tunggu mereka untuk berangkat ke Tanah Suci semakin panjang Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Mengatakan jumlah jemaah haji yang masuk daftar tunggu mencapai 25 juta orang Sementara lama waktu tunggu jemaah haji itu bervariasi mulai belasan hingga puluhan tahun Masalah lain yang ditemui pada pengelolaan dana haji adalah Adanya beban subsidi biaya perjalanan ibadah haji atau BBIH Yang harus ditanggung oleh pemerintah melalui BBKH Hal itu diungkap oleh peneliti Indef Izudin Yang mengatakan pengelolaan dana haji di Indonesia Mengandung risiko karena biaya BBIH Yang dibebankan pada penyelenggara yang ditanggung oleh pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!